Jalom, jumpa lagi dengan saya Aknas Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Markus 11 ayat 7-11 Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka Kemudian Yesus naik ke atasnya Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke baik Allah, disana ia meninjau semuanya Tetapi hari sudah hampir malam Ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya Ini adalah peristiwa dimana Yesus masuk ke Yerusalem Jika kita bayangkan pada saat itu kita adalah salah satu dari orang-orang Yang banyak yang menyambut masuknya Yesus ke Yerusalem Misalnya kita warga Yerusalem Maka kita menghamparkan pakaian kita, kita turut mengambil daun palem Dan kita ikut melambai-lambai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana Tentunya kita sudah melakukan perbuatan baik Sebab orang-orang benar itu akan mengambil peran yang benar dalam segala sesuatu Orang yang benar akan menyambut orang benar sebagaimana mestinya Orang yang benar itu akan melihat bahwa Yesus adalah curu selamat dan Mesias Dan tanpa ragu-ragu mereka mengucapkan puji-pujian kepadanya Walaupun mungkin banyak yang belum mengenal Yesus Tetapi Banyak juga orang diantara mereka yang seperti orang farisi Mereka tidak suka melihat Yesus disambut seperti itu Padahal mestinya mereka tahu bahwa hal ini Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya Bahwa hal ini akan terjadi Bahwa Yesus akan dieluk-elukan pada saat ia masuk ke Yerusalem Maka Yesus itu masuk ke Yerusalem dengan megah dan disambut oleh rakyat banyak Dan ia pertama-tama adalah pergi ke baik Allah untuk meninjau segala sesuatu Tetapi Yesus melihat bahwa di sana bukan saja ada baik Allah yang dikuduskan Dan dihormati oleh seluruh umat Israel Tetapi ada juga orang yang menjual domba Orang yang melakukan penukaran uang dan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Dan Yesus mengusir mereka semua Sebab Yesus itu datang ke Yerusalem dengan tujuan Bukan untuk menjadi raja atau menjadi pemimpin Tetapi Yesus mau mengenapi kehendak Bapaknya untuk disalipkan Karena dia harus mengenapi segala nubuat para Nabi Untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia Untuk menebus mereka daripada dosa-dosa mereka Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih